Oke, sampai dimakamkan di sini, terlebih dahulu saya memperkenalkan ini. Nama saya Aceh, selaku keturunan yang keempat dari Ibu Citi Khodijah yang merawat Ibu Citi Khodijah. Dan ini adalah tanah makam keluarga Ibu Citi Khodijah. Jadi yang memegang merawat pun tidak bisa oleh sihat luar atau lintasi manapun. Awal mula, cerita Ibu Citi Khodijah di Acehnya ini pernah menikah dua kali. Yang pertama kepada Tegu Ibrahim, sampai dia dikaruniai anak perempuan yang bernama Cip Gambang. Tetapi tidak lama usianya karena keburu meninggal, ditembak oleh Belanda ketika diasuh sama bapaknya. Beberapa tahun kemudian Ibu Cip Nyadin ini menikah lagi dengan panglimanya, yaitu Tegu Umar Johan. Namun Tegu Umar Johan pun nasibnya sama dia meninggal, ditembak oleh Belanda. Ibu Cip Nyadin menjalani kesabaran dua kali, kemudian Ibu Cip Nyadin tinggal memilih di lingkungan Masjid Baitu Rahman. Atau di pondok pesantren Masjid Baitu Rahman. Disitulah Ibu Cip Nyadin. Tetapi Masjid itu pun tidak lama nasibnya karena keburu dihancurkan oleh Belanda. Kenapa Belanda menghancurkan Masjid itu? Karena pimpinan perangnya mati oleh masyarakat Aceh itu atau gugur perang. Nah disitulah Ibu Cip Nyadin tidak terima karena tempat ibadahnya dihancurkan oleh Belanda. Maka dari itu Ibu Cip Nyadin turun perang melawan Belanda selama 33 tahun di hutan Belantara. Disitulah Ibu Cip Nyadin tinggal di hutan Belantara sambil melawan Belanda. Namun usia semakin tua, kondisi kesehatan pun samis semakin berkurang sampai dia tidak bisa melihat atau buta. Nah dengan tidak bisa melihatnya ini ketahuan sama panglimanya yaitu tepuk pang laut. Tepuk pang laut ini merasa kasian melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan Belantara. Maka dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cip Nyadin ditangkap tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disentuh pun tidak boleh. Termasuk disakitin pun tidak boleh. Nah kemudian disetujui lah perjanjian itu tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cip Nyadin dijemput. Karena sesuai perjanjian tidak boleh ditentu. Nah setelah itu dibawalah Ibu Cip Nyadin ini ke Markas Belana di Aceh. Dan tahun 1906 Ibu Cip Nyadin ini dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal yang bernama Tepunana berusia 15 tahun. Sesampai di Jakarta Ibu Cip Nyadin ini mau diasingkan lagi tetapi Ibu Cip Nyadin bicara. Boleh saya diasingkan tetapi ke Sumedang. Padahal gak tahu Sumedang itu dimana. Nah jangankan saudara kenalan pun gak ada. Istilahnya asal bicara. Nah sesuai dengan perjanjian maka Ibu Cip Nyadin dibawalah ke Sumedang. Dan sampai di Sumedang ini Ibu Cip Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Yaitu Eyang Mekah atau Eyang Surya Atmaja. Nah setelah menyerahkan Belanda ini kembali lagi ke Markasnya di Aceh. Nah Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cip Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh. Maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi yang tinggal di kaum di belakang Masjid Agung Sumedang. Dan Kiai Sanusi ini adalah yang membangun Masjid Agung Sumedang. Nah disinilah setelah ngobrol-ngobrol Ibu Cip Nyadin kemudian dibawa ke rumahnya Kiai Haji Sanusi. Dan dirawat oleh Kiai Haji Sanusi khususnya oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khodijah. Ibu Cip Nyadin tidurnya pun bareng Ibu sama Ibu Siti Khodijah dibarengi. Karena apa? Karena Ibu Cip Nyadin ini seorang perempuan yang ahli ibadah suka bangun tengah malam. Sedangkan dia sudah tidak bisa melihat dan tempat mandinya pun jauh dari rumahnya. Kurang lebih 20 meter dari rumahnya itu. Jadi Ibu Siti Khodijah inilah yang selalu mendampingi. Nah setelah dirumahnya entah esok atau malamnya Ibu Cip Nyadin ini cerita kepada keluarga Kiai Sanusi. Tentang suaminya Tegu Umar Johan yang di Aceh walaupun sudah wafat masih dicari oleh Belanda. Maka kesakutan keluarga Kiai Sanusi ada yang mencari lagi Ibu Cip Nyadin. Maka Ibu Cip Nyadin namanya diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Jadi jangankan yang jauh tetangga dekat juga gak tahu bahwa itu Ibu Cip Nyadin. Tahunya Ibu Ratu keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah disinilah Ibu Cip Nyadin walaupun matanya sudah tidak bisa melihat namun dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada Ibu-Ibu di Semedang. Khususnya di lingkungan rumahnya Kiai Haji Sanusi itu yaitu di belakang Masjid Agung Semedang itu. Dan salah satu muridnya Ibu Cip Nyadin, mungkin Bapak-Bapak tahu sama Bapak Alisa Dikin. Nah ibunya Bapak Alisa Dikin adalah murid langsung dari Ibu Cip Nyadin. Ibunya tapi ya ibunya Bapak Alisa Dikin. Nah setelah itu disini Ibu Cip Nyadin seperti biasa dua tahun dia mengajar pengajian karena keburu meninggal. Yang pertama tahun 1907 Kiai Haji Sanusi wafat. Dan tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 6 November 1908 Ibu Cip Nyadin pun wafat. Nah keluarga Kiai Sanusi bertanya ketika Ibu Cip Nyadin wafat, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cip Nyadin? Karena kalau keakit tidak mungkin terlalu jauh. Cuman kata anak Kiai Sanusi yang bernama Haji Wutna menjawab, Kita tidak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cip Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Dan itu makamnya Kiai Sanusi yang dikasih pagar itu ya. Nah itu. Jadi ini adalah tanah makam keluarga Kiai Sanusi. Nah kemudian, ini makam Ibu Cip Nyadin pertamanya tidak diketahui. Dan ini baru diketahui pada tahun 1957 setelah Merdeka. Berarti kurang lebih 50 tahun. Itu pun atas perintah Presiden...